Hai sambung lagi dipakai ya enggak tahu ya ini get Zira dimainin terus nih Yes dan langsung saja kita masuk ke pertandingannya di game yang kedua di match yang kedua SGP melawan e-arena bersama dengan Aurena Najjar juga gaban disini ya gaban disini aku first kemudian gunakan cukup sakit face sendiri berdua dengan koal dengan dengan mudahnya membersihkan krip di area made dan sekarang menuju keset galam apakah diamankan oleh Taos disini meskipun diamankan tapi ketika anda sudah mendelai jalannya farming dari sesuatu sudah cukup membantu SGP face terlalu jauh ke depan tapi koal berhasil mengumpulkan total di dan harusnya hampir saja ya diserang kembali dengan oleh face dan dia gabriel cukup sakit Taos hampir saja nirmis terjadi disana sese galam jadi pilihan untuk bank dapatkan nikmat sekali tapaknya mengambil hak orang gitu ya dan mali mundur sekarang menuju ke jungler area miliknya semasing-masing gabriel sendiri di area made cukup sp-nya rendah ya kasihan tuh gabriel gak ada yang nemenin bersihin sementara dari fish ditemenin banget sama koa nikmat sekali mengambil hak orang lain ya nah nikmat sekali mengambil hak orang lain dan disnipe konek karaliknya disana Taos maju berusaha untuk mengamankan satu buah apa gua bisa bilang ya makhluk bukan-bukan lagi masalahnya itu jadi apa dong kecebong enggak 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 di sungai di sungai kan tadi sebenarnya udah prediksi sekret Eagle enggak bukan Eagle lagi masalahnya ya tadi sebenarnya udah bagus banget kan dari si aquaforce dari fish udah on point banget tapi entah mengapa Taos udah ada virasat kayaknya diem dulu udah disini deh kalau misalnya tadi dia bergerak buat mundur itu si Taosnya enggak ada sih dan sekarang di menit yang kedua terjadi waww dan berhasil di dapetin sama TV arena iya bisa dengan ya bisa dengan mesin dapatkan dengan sangat baik Panis yang bagus juga dari get Zila disini zero in semua kombonya menuju karabasko tapi basko masih survive join the fight get Zila mundur lagi kampaknya dia berubah pikiran dan langsung terkena stipe dengan kombo Mountain Crusher Zero jaga langsung akil garabasko disini di arena not stand a chance kemana lagi tiga personilnya tadi tanpa bantuan ya bisa bilang kasihan banget kasihan banget dan disitu juga udah dikeluarin etralpulse untuk memukul mundur teman-teman dari SGG tapi enggak kena siapa-siapa dan buff birunya berhasil didapatkan oleh fish tadi ya lumayanlah jadinya si fish dari ngeluarin skillnya itu lebih cepat karena berhasil mendapatkan dan hak orang lain lagi nah itu dia SGG phantom cepat banget tuh bersihkan juga mereka mainnya cepat aja di sini karena potensi kretak juga akan muncul nanti di menit di bawah 15 menit ke sembilan 10 sudah oke harusnya untuk kretak bantai-bantai ya Hero di sini welling blade konek spektra airnya tapi langsung dimanjukan ke depan siap-siap saja basko masih pede-pede aja tapi Taos meremehkan dan damage dari fish tanpa kia disana sangat kasihan Aura kasih tau nggak bisa ngeprede damage dan harusnya ke peninnya diam aja tuh disemak di atas kayaknya nggak pede untuk maju ketika Taos sudah nggak ada dan harusnya di sini terus menahan baik itu Gabriels dan juga Licky untuk maju sehingga tower di bawah bisa di free hit oleh Elsu tapi tidak lebih jauh karena masih ada shield disana pengurangan 60 damage membuat tidak bisa dihancurkannya tower oleh Red Snipe pun masih dirabah-rabah Koa masih checking the map Taos take the Snipe like a man take the Snipe like a man Fusilet juga dikeluarkan oleh Licky untuk memukul mundur teman-teman dari tim SGP tadi tuh sebenarnya di mid Taos itu pengen guling ke belakang tapi ternyata waktunya itu masih casting time skill kan dan keburu keluar Aqua Force dari si Fish atau UA-nya jadi dia harus tumbang casting skill-nya ya agak lama ini sebenarnya udah kayak lungkup gitu loh udah roll belakang dan ini gua jujur sih Fish penggunaan Aqua Force dan Mountain Crusher-nya on point terus ya on point iya nggak tau kenapa nih bagus banget ya berarti memang harus player to watch-nya Fish nih untuk UA dan ya oke kembali kita cek di sini masuk menggunakan ultimate-nya di sana tapi nggak bisa bertahan lama dan terus rem digunakan nggak bisa balik Godzilla harus tumbang di tempat Gabriel pun masih bisa selamat akibat adanya Zip Angry dari Taos sebentar ada di atas Baskung dapatkan tower dengan sangat free tanpa adanya backup dari ruangnya barter aja dibawah juga dapatkan oleh second Phantom dan harusnya mid bisa juga untuk dapatkan di sini tapi tidak karena Licky sudah hadir ya iya Licky sudah hadir terus juga Gabriels itu hero-nya oke banget lah untuk bisa mempertahankan tower tapi nampaknya Gabriels harus pulang ke arah base karena sudah dikejutkan ya oleh si Kriknak mungkin tadi Kriknak itu Fury of Light Loctus ke arah Gabriels sehingga Gabriels yang tadinya HP-nya udah sekarat harus langsung berpulang saja ke akhirat tapi tidak apa-apa ini masih early juga masih ada kesempatan untuk mempertahankan lebih lanjut tersebut juga dikeluarkan oleh Capendi untuk mempertahankan tower lebih lanjut lagi dan ini memang harusnya lebih waspada sih dari tim AI Arena dan sebaliknya itu di arah Battle Blaine sekarang di minute yang kelima berhasil untuk mendapatkan Abyssal Dragon oleh Team Saiyan Pentam iya Abyssal Dragon dapatkan di sini sementara itu Dark Slayer pun belum spawn Snipe diarahkan ke Saints Gallop dapatkan dengan sangat mudah oleh Bank tidak di biarkan Zill kita mendapatkan buff rasa Blueberry Zillnya kayak kurang tepat waktu gak sih masuknya? iya iya dia juga masuk tapi posisinya 4 orang lagi kumpul terlalu gak berasa Tornado nya bukan Tornado malah jadi angin sepoi-sepoi ya Baskung pun di sana berusaha menahan tapi keserangan dari 4 personil tampaknya cukup sakit Mountain Crusher ya Connect serta di mana Bank satu buah kombo yang sangat membuat Baskung akhirnya sadar setebal-tebalnya Skull kalau dihajar 4 orang tumbang juga ya Ultimate masuk konek karena Gabriel sana Bank ready in position didapatkan dengan sangat mudah high ground curkah di menit ke-6 disini didapatkan dan harusnya disini Red Descent Gage kembali mundur sana kembali diincar oleh Godzilla tapi dapatkan dengan sangat mudah memang resource skill itu kabur dari Red dengan posisi seperti itu sudah cukup memang gak bisa untuk kabur lebih jauh dan oke Fizz langsung kabur mendengar Ultimate nya dan sekarang reset kembali Saiyan Pentam ya harus reset terlebih dahulu tapi nampaknya di arah mid lane sekarang langsung di push aja Fizzlet dikeluarkan oleh Licky untuk membersihkan tower selain itu di arah top lane ternyata sudah diam-diam menghanyutkan ya SGP Zero berhasil untuk mendapatkan satu tower disitu udah zip roll ke arah depan tapi malah gak kena siapa-siapa dari Atropal push juga udah dikeluarin ke arah depan disitu udah dikeluarin dari Arctic Off dan sehingga Bank tidak bisa bertahan lagi menerima terlalu banyak damage begitu juga dengan Fizz yang udah di lock begitu aja sama seorang Godzilla iya Godzilla pun masih sibuk menghadapi Zero disana dimana setelah Zero Flicker ke depan Wailing Blade dan Spectre Idol langsung take the double kill di mid pun sudah tidak ada yang bisa menjaga E-Arena harus puas tampaknya disini menghadapi dan no satu buah montage-montage gaming dari Licky dimana memanfaatkan smart untuk membuat combo Ryoma tidak masuk di awal dan susah untuk menarikkan dirinya dipalas juga pull shot yang sangat baik masih lakukan sebuah kill ke arah Zero disini Aura betul E-Arena apakah masih bisa bertahan dengan high ground yang hancur pada menit ke-6 tadi harusnya masih bisa sih bertahan dari tim E-Arena karena disini juga dari tim SGP satu player itu gak ada kalau misalnya mereka mau fokusin untuk bersinkrip ataupun untuk ambil Ebisle Dragon sebenarnya di menit yang ke-8 ini mereka sanggup sih eh ngomong-ngomong sanggup ternyata di top lane udah diambil ya untuk Infinity Slayernya sendirian aja kriknak disana dan berhasil diamankan Ebisle Dragonnya oleh tim E-Arena begitu juga dengan Sagan Penta berhasil mendapatkan Infinity Slayer di menit yang ke-8 ini yes Infinity Slayer sudah dapatkan Slave Vanguard pun akan turun tapi kembali kita cek disini Baskung gak dikasih pulang oleh Koa apakah benar Zip Angry digunakan Zip Roll berusaha menyelamatkan Baskung tumben banget Skut nih diselamatkan ya tumben banget gue liat Skut diselamatkan sama Zip kembali kita cek dari atas bang! berusaha untuk menjadi omen tapi tidak bisa karena sudah ada leakier disana sejauh ini memang dari Infinity Slayer belum di spawn karena masih menunggu juga buff dari Holy Dragon itu mau habis-habis nanti sedikit nah itu saatnya untuk dikeluarkan sebenarnya kita cek disini Godzilla berusaha men-defense damage-nya cukup sakit disana gak bisa kabur juga Bang pun terpaksa ikut nge-push supaya pressure dapatkan Baskung di arah mid gak kuat untuk menghadapi Red dia gak gini susah juga sih ketika lu pakai Skut ngincer L-Suit gimana caranya gitu ya lu cuma punya D1 ya susah juga ngincer Red dan kembali kita liat Teral push digunakan berusaha mengincar persoal dari jarak jauh dibersihkan cukup mudah mengincar karena Red tapi Red nya berada di posisi yang lain dari map gak bisa untuk di inisiasi tidak bisa untuk di inisiasi dan teman-teman dari SGP pun lebih pilih untuk mundur aja dulu untuk ambil buff nya aja karena Infinity Slayer juga masih terhitung jauh lah mereka bisa untuk ambil research aja dulu dan kita bisa lihat disini itemnya Capney udah lumayan lah ya akan membuat Downing Star juga Fusilet dikeluarkan untuk mencegah gempuram lebih lanjut yang dilakukan oleh tim SGP tapi sekarang lihat di arah top lane nya sudah ada Infinity Slayer Atrapulse pun dikeluarkan ke arah depan supaya mencicil-cicil ke arah koak-koaknya sekarat dan langsung aja di full shot oleh seorang Capney itu dia Racing Mountain apa Crushing Mountain juga digunakan Gabriel cukup sekarat Zip Angry digunakan untuk mendapatkan shield saja dia Racing Wind digunakan untuk maju oleh Fizz tapi Basko cukup tebal di sana gak bisa tampaknya Fizz untuk terlalu dekat takut untuk diincar oleh Godzilla Red pun mali maju di sana bisa mendapatkan tower tapi ya hancur hanya tower ya di bawah pun gak hancur kita bilang ya emang dari tadi hancurnya emang hancur dari tadi ya banknya pun di arah bawah tadi berusaha untuk menjadi pengecoh saja tapi di war terakhir sayang banget Koa gak bisa aktifin ultimate nya di momen yang tepat kalau kita lihat tadi ultimate sudah ready cepat keburu tumbang saja itu sayang banget yang mana sebuah momen sebenarnya bisa digunakan oleh second pentam untuk meng-end ini lebih cepat gitu ya bagi mereka ya karena kalau misalnya gak di-end cepat-cepat itu mereka akan kesulitan sih karena di dari tim E-Arena juga punya hero yang terhitung cepat untuk membersihkan creep ya dari si Gabriel dan juga dari si Licky mereka harus memanfaatkan momentum dengan lebih baik lagi khususnya untuk Koa untuk meluarkan nature's realmnya itu tepat waktu kalau misalnya nature's realmnya itu tepat waktu pasti Godzilla dan juga Baskung yang menjadi lini terdepan dari tim E-Arena itu kan merasa kesulitan untuk bergerak dan dari fish dan juga dari red bisa memberikan damage lanjutan ke arah teman-teman dari tim E-Arena dan baru saja di menit yang ke-11 ini tim Segem Stanton berhasil mendapatkan satu lagi LB Soul Dragon iya Holy Dragon dapatkan Zip Doll konek ke arah bank disana bank pun harus tumbang oleh Licky tapi kita lihat Koa berhasil mendapatkan di sana Taos pun bersama menyambatkan teman-temannya dan terus Rem langsung dipakai Licky menjadi korban tapi Fish dan juga Red terlalu jauh posisinya untuk diincar oleh Godzilla Koa sendirian di depan jadi sebuah pohon yang tidak bisa ditumbang tambaknya bank pun kembali join the fight menggunakan endless cycle sementara itu Baskung menjadi sebuah benteng juga depan tidak mau kalah sama pohon kita satu ini masih teradu grobak dan iya grobaknya pun kalah yang limit tidak bisa untuk diinisiasi dan harusnya memang sekarang sih mengalah ke Infinity Slayer dulu ya tidak bisa harusnya bagi Segem Phantom untuk nge-end atau mendapatkan high ground yang tersisa tanpa adanya bantuan Slayer Vanguard ataupun Infinity Slayer Aula iya mereka harus fokus aja dulu untuk ambil objektif selanjutnya yaitu Infinity Slayer ya karena ini masih masuk ke menit 12 juga Eteral Pulse dilakukan untuk nge-check keberadaan teman-teman dari tim Segem Phantom dan nampaknya tidak akan ada peluang yang diberikan oleh TV Arena terhadap pengambilan Infinity Slayer ini berarti mereka akan lebih terjebak lagi ya dan kita bisa lihat juga untuk itemnya si Kahri sudah sampai bikin Staff of Null dan dapat dimengerti juga kenapa itu si pohon kalau misalnya kena Eteral Pulse nya si Dabriel itu bisa sekarat karena terdapat Magic Penetration iya belum belum banyak juga item defense masih apa belum double ya kayaknya belum biaya standar belum dibuat semua koa tadi apakah memang jadi pilihan juga nanti atau enggak tapi gua lihat sedikit notice ada Jiro hanya item attacknya hanya Spear of Longinus jadi tugasnya dia mungkin mengurangi defense dari Baskung aja sehingga damage yang masuk dari tim-timnya akan lebih sakit nanti kepada Baskung ataupun personil lainnya sementara kita cek disini Elsu itemnya masih standar aja Fafnir Fenrir dan juga Muramasa harusnya di item terakhir ini mengarah ke Omni Arm ya sudah ada Arkane Emer di sana item yang hijau tadi kalau kalian lihat Challengers kembali kita cek Infinity Slayer sudah ready in position on top lane empat orang sudah menuju ke atas dari arena dari Cyber Phantom tidak mau kalah posisi sudah ready racing win digunakan oleh Fizz menjadi sebuah informasi juga dan Eternal push connect cara Fizz disana cukup berbahaya dan Koa dikumpulkan dengan menggunakan Zip Angry berbahaya sekali Zip Roll digunakan untuk kabur dari area dan terus rem yang dimiliki oleh Koa Baskung pun harus kabur juga Zip Angry di dukungkan untuk memberikan sebuah efek shield ya untuk dirinya dan Fusilid pun dipakai Fusilid ya Jiro kabur menggunakan finwheelnya nggak bisa harusnya disini High Ground dari E-Arena benar-benar kuat sorry to say Aura second phantom kayaknya susah banget untuk ngajarin 2 sudah aku bilang kalau misalnya ini Hero High Ground nya milik tim E-Arena itu megang banget ada si Gabriel dengan Etral push terus juga ada Fusilid itu akan menyulitkan untuk tim SGP apabila mereka ingin nge push terus ke arah tower milik tim E-Arena mereka harus memancing teman-teman dari tim E-Arena untuk maju kalau misalnya udah ke pick off satu atau dua orang itu SGP baru bisa untuk ambil Infinite ataupun mempop up lah istilahnya dari si Infinite Slayer nya tersebut tapi sekarang ternyata udah masuk menit ke-15 malam telah tiba ini membuka kesempatan untuk tim SGP mengambil DLS akan terambil karena terlihat juga kalau disana mengalami kesulitan karena sudah ada 5 orang wow satu buah Snipe yang sangat koneksi tapi Red dengan ketahui posisinya tadi Jiro? harus tumbang karena adanya sebuah Flicker dan juga Zip Roll Jiro pun hampir menjadi sebuah bulan-bulan masa yang untungnya masih ada Rock Shield disini Aura sorry gimana ya Snipe nya bagus tapi dibalas juga sama Montage yang lain itu keren sih tadi dimana Snipe dibalas juga dengan ada Zip Roll oh kamu posisinya disana ya langsung roll ke arah sana aduh Red nya kasihan banget sih dan Koa gak bisa berbuat banyak tadi karena ya ketika Elsu sudah ketahuan posisinya Zip Roll keluar 5 orang lu mau ngarep apa ngarep apa gitu pakai Elsu gitu kan ini mungkin kalau misalnya E-Arena mau membalikkan keadaan itu bisa apabila si Taos membawa Baskung ke arah belakang karena dipahami juga kan sudah ketahuan gitu oh ini si Koa pasti dia Nethers Realm di arah depan dan itu bisa ditambah Flicker juga mungkin si Taos nya itu roll Zip Roll ditambah sama Flicker untuk mengincar ke lini belakang yaitu Fish dan juga Red karena ini tuh kedua hero ini mainnya jauh terus gitu kalau misalnya mereka udah menembakkan dua hero itu Fish dan juga si Red itu akan lah mudah untuk bisa menutup permainan atau membalikan keadaan kembali Hey Baskung hati-hati sudah terima terlalu banyak damage disana nampak ya Gaben iya banyak damage yang diterima Mbak Skung Roxy pun harus diaktifkan tapi kembali kita cek disini cukup berbahaya darah sekarat dia pun harus balik ethereal push digunakan untuk membersihkan creep yang ada Taos menyelamatkan satu personil disana harusnya Licky berarti yang diselamatkan dan iya betul aja satu buah inisiasi dari Sergon Phantom yang benar-benar ditangani oleh mental tim yang sangat baik dari E-Arena karena mereka tahu siapa yang diselamatkan ethereal push digunakan untuk membersihkan grobak creep di area tengah Baskung juga tahu kapan harus kabur enggak memaksakan untuk mengincar personil dari second phantom dan iya ini semua berarti defensive dari E-Arena yang sangat baik Aura gua bisa bilang defensive yang sangat baik yang dilakukan oleh tim E-Arena karena dia benar-benar fokus mengeluarkan skillnya juga on point apalagi itu si Gabriel ethereal push cepet banget cooldownnya cepet banget cooldownnya apalagi cooldownnya 40% mungkin belasan detik sudah cukup bagi dia untuk menghadirkan ultimate lagi jadi dia kuat iya ini susah banget sih untuk mengincar high ground dan Zipro langsung ada ke sana sedikit ada flicker disana oke Zero jadi sebuah korban ultimate knockback effect yang bisa dapatkan Godzilla tornado karena Red cukup berbahaya Rising Wind digunakan dan satu buah side yang dilempar membuat dia mendapatkan kill oleh Red di bawah sudah ada Mega creep yang langsung mengincar ke Rexus masih bisa sih harusnya masih bisa harusnya ya karena ya susah sih emang bagi E-Arena ketika satu buah high ground sudah jebol ya seperti itu dampaknya gitu ya iya sudah tidak ada jadi harus lebih peka lagi map awards nya harus ditingkatkan supaya gak kecolongan karena tadi pas di tengah sebenarnya 4 versus 5 jadi di bawah itu kosong makanya langsung aja dipus sama bank dan banknya kayaknya itu lagi dikejar-kejar ya sama Skud tapi masih bisa untuk selamat dan agak disayangkan juga tadi Jiro itu dia harus kepepet pembok gak bisa kabur lagi ini Gabriel sih belum bikin BOE loh ini harus jadi info juga bagi bank harusnya dia bisa ngincar ke arah Gabriel tapi kita cek di sini langsung ultimate digunakan ethereal pulse connect ke arah Dark Cloud Slayer tidak dilanjutkan kembali dan fokus hit ke arah Koa dimana kita tahu Frosty Revenge terus membuat setiap jarum-jarum dari ultimate Kahli akan memberikan efek slow dan itulah kunci dari kemenangan menggunakan Kahli Wasko masih kuat banget ya dia masih sanggup untuk keluar dari arena pertarungan dan baru saja Taos membawa pulang Ricky yang sudah sekarat dan ini membuka kesempatan pastinya untuk tim SGP di menit yang ke-19 ini untuk mulai ambil DLS karena teman-teman dari E-Arena juga masih berada di belakang akankah masih bisa dipertahankan atau didapatkan tapi ternyata dipilih untuk reset aja dulu Gaben ya reset kembali sambil mencicil dari jarak jauh kita mungkin akan melihat permainan di atas menit ke-20 kembali Aura karena sekarang sudah menit ke-19 dan masih belum ada Dark Cloud Slayer tumbang push pun juga agak susah karena ya gerobak ini nggak tahu ya kita perlu gerobak warna hijau kayaknya supaya bisa nge-pushnya lebih kuat karena gerobak merah dan biru ini kayaknya kurang teruji kekuatannya ya ini lu tahu kan teori lu kan tahu teori teori gerobak-gerobak pedagang kan ada warnanya yang menyatakan dia asalnya mana kan tapi nggak tahu bener apa enggak belum pernah gua uji sih tapi katanya ada warna itu ada artinya tapi kembali kita cek Liki bersama juga dengan Taos apakah bisa selamat zip angry masih ready in position pull shot digunakan Jiro jangan sampai terlalu gegabah maju sendirian di sana Taos menggunakan zip rollnya tidak ada yang menghadang Koa pun juga tidak berani karena personil dari E-Arena sudah ready in position apabila Nato Scram digunakan internal pulse kembali dipakai berusaha memberikan efek kejut kepada Red snipe got it kepada Gabriel dan tidak ada serangan tambahan lagi membuat ya gameplay akan menjadi seperti ini saja tampaknya hingga lima menit ke depan gameplay akan menjadi tarik ulur aja ya untuk kedua belah tim di sini karena tidak mau ambil resiko juga di sini Baskung bertugas untuk menindungi tower di bottom lane ya dan kita bisa juga itu bank tau loh itu bank tau ada orang di eh insting insting ya insting bank ya mungkin karena udah ada sentinel juga itu kan nggak ada sih di area bawah nggak ada loh maksudnya jadi nggak kelihatan oh di sana kayak adanya sini ini ini aja kemungkinan ada di sini tapi terlalu jago sih kalau bisa predicate buset dah ya kan memang bukan main kalau misalnya udah APL mah iya ya pasti skill instingnya lebih jago ya Aura ya kembali kita cek kita lihat lagi Toss di bagian atas masih open map open map manja aja belum terjadi fact yang cukup berarti guys sorry to say ini tak pakai memang seperti ini hingga 5 menit ke depan menit 21 menuju 22 reliki sendirian posisinya di sana diincar zip angry digunakan oleh Toss zip roll pun dipakai masih memantul ke area koa tapi bank sudah ready position mengincarkan reliki zip angry dipakai lagi dan zipnya harus terpaksa memakai cleansing di arah sana lateral push membukul mundur tapi getzilla posisinya pun ada di belakang dari second phantom second phantom harus mengamankan posisinya cukup berbahaya koa dan juga baskung kembali terpecah di sini baskung sendirian terhadap depan tidak ada bantuan kita harus melihat apakah baskung lanjut dan no rock shield menyelamatkan nyawanya dan ini dia kutukan ryoma di late game guys ya ryoma dengan naginata nya tidak bisa berbuat banyak harusnya di sini waduh masih bisa bertahan nampaknya nampaknya baskung walaupun tadi dia udah cukup sekarang itu sudah dikeluarkan juga tapi dikana sud 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 koa udah sekarang langsung saja hilang tapi masih nyimpan BOE hidup lagi nampaknya di situ kriknaknya udah terjebak bang apakah masih bisa selamat ternyata masih bisa di situ masih bisa selamat di sini kembali kita cek masih ready position red nggak bisa juga kita lihat kembali sekarang sudah pressure ada di tangan iarena dengan tebalnya skud ini jiro sampe buat amulet loh ryoma sampe buat amulet ngembangin baskung ini udah udah permainan susah sih kuncinya ada di leaky banget leaky gabriel setumbang game untuk second phantom dan sebaliknya bank tumbang fish tumbang udah gamenya punya iarena ini baskung harus jadi lini terdepan memang untuk tim iarena karena dipahami juga dia udah jadi amulet terus ditambah runenya yang forest waterer itu dia akan memudahkan untuk keluar dari arena pertandingan tapi nampaknya di menit 23 ini dimulai untuk ambil dls tapi ternyata di reset lagi aja karena kelihatan 5 player dari tim SG pitpulah berjaga etropus juga udah dikeluarin disana gaben iya jiro pun jadi bulan-bulan namasa disana BOE pun pecah dan harus kembali lagi pinwheel masih belum ready tapi leaky sekarat snipenya nggak connect sayang sekali saigen phantom kehilangan satu personilnya cukup berarti disana untuk check map dan harusnya berarti Dark Lost Slayer sudah mulai itu di inisiasi oleh e-arena cuman e-arena tidak mau gegabah diminta pulang dulu membersihkan mega creep yang ada di bawah betul Godzilla BOE statusnya masih belum pecah disini masih bisa digunakan pasti bisa digunakan iya zip roll berbahaya iya zip roll berbahaya langsung konek karavis knock back disana dan didapatkan dengan sangat mudah Taos menjadi man of the match harusnya dengan zip roll yang dia miliki hei di bawah di bawah pun nggak mau lampaknya bang nggak mau disini mereka kalah sudah main lama-lama tetap kalah ethereal plus digunakan berusaha mengincar dimana posisi red Dark Lost Slayer mulai dicicil tapi ada koa disana yang digunakan skillnya Tornado tidak begitu berefek Snipe konek karena Likki ratus ramp digunakan apakah bisa diselamatkan Likki Snipe kembali konek ratus restnya branch out digunakan tidak bisa dan now satu Snipe terakhir masih tidak konek bagi red Likki masih stand in the ground tapi kita lihat ada mega creep yang ada di arah atas di arah bawah sorry tapi tidak bisa untuk dilanjutkan oleh back iya dan sekarang di menit yang ke-24 menciptakan kesempatan untuk tip E-Arena mendapatkan DLS karena terlihat juga dua player ditambah Bang masih cukup jauh apakah masih bisa untuk di secure untuk Wow Bang berhasil mencuri tapi Tornado Godzilla disana masuk dan dipancing dengan Epin Wheel nggak bisa selamat Godzilla harus tumbang apa yang terjadi E-Arena one chance to win tapi dipukul balik dengan sangat sakit oleh Sagan Phantom menunggu respon time dari koa dan sekarang harusnya menjadi sebuah momentum bagi Sagan Phantom mengakhiri game kedua di match kedua kali ini Aura Ya ampun itu padahal udah momen banget loh tim E-Arena harusnya bisa untuk comeback lagi tapi nampaknya nggak bisa karena Bang sangatlah tepat waktu dari penggunaan punishnya juga sangatlah on point sehingga dari tim E-Arena juga nggak bisa dapetin DLS sekarang DLS sudah hadir di arah mid lane ditambah dengan di arah battle lane sudah ada Sire Vanguard juga face mengeluarkan dari Aqua Force nya untuk memukul mundur teman-teman dari tim E-Arena nampaknya akan sulit nih Geh iya Baskung pun nggak bisa lama-lama menahan internal pulse kembali dipakai Jiro pinwheel ke depan langsung tusuk aja demi balik lagi seperti biasa Ryoma eh Licky berusaha menggunakan internal pulse eh push shotnya disana Daltur Stram dibuka mengamankan jalannya sebuah road up tempat fight kembali kita cek disini langsung aja Dark Lossayer tidak ada yang menghiraukan Baskung sibuk the fight tapi kita cek Nexus nya di hit oleh Jiro keburu tumbang banknya juga keburu tumbang masih disana tapi kita lihat Baskung sendirian di depan menahan personil dari second pentam untuk tidak masuk lebih jauh dan DC set E-Arena stay strong Aura stay strong sorry to say Saigon Phantom Saigon Phantom nggak bisa juga meng-end dengan adanya bantuan Dark Lossayer sekalipun tidak bisa nge-end ya karena pemain dari tim E-Arena juga kesulitan untuk bisa nge-end karena tadi Baskung itu bener-bener mukulin lini belakang dari tim SGP ditambah udah muncul juga si Gabriel atau Kahli disitu dia langsung etral pulse yang udah kubilang juga dia hero kuat untuk di high groundnya sehingga bisa dikembalikan lagi dengan tersisa tiga orang Zipro dikeluarkan di arah ke depan Koa harus mendorong ke arah belakang Neto Sram juga dikeluarkan untuk memukul mundur apakah masih bisa diselamat Neto Sram dari Koa bener-bener buat dia survive kuat banget Aqua Force Mountain Crusher Connect Garaliki sekarang sekali sana tapi Getsila maju terlalu jauh Tornado nya akan diaktifkan langsung tumbang oleh Ryoma dari itu kita lihat Baskung take the kill Esku Koa kembali disini Taos harus kabur lebih lalu tapi Baskung kembali mendapatkan hit karena Fizz disana Gabriel harus tumbang oleh Bank disini Bank langsung revenge kill disana dan kita lihat Mega creep di arah bawah menjadi sebuah caranya sangat tikmat bagi Bank apakah bisa di defense oleh Taos dan juga Licky Aura udah susah banget sini kita cuma tinggal dua orang aja dari I-Arena sekarang udah ada Red juga teman-teman dari tim A-Arena masih 20 detik lagi disitu udah mulai terasa malah Zipro ke arah depan disitu Licky mengeluarkan demikian diantisipasi sama Bank disana dan harus Ace disana satu buah langkah terakhir bagi I-Arena mengharapkan dapatkan kill bagi Red dengan menggunakan Zipro dan juga kombinasi full shot oleh Keperny tapi sorry to say tiga lawan dua susah banget disana apalagi dengan adanya pressure dari Mega creep I-Arena hingga sampai menit ke-20 akhir tetap berdiri semangat sportifitasnya harus kita berikan waduh ini sebenarnya harus kita berikan ini apresiasi mainnya tuh kayak udah bagus banget loh dia tuh bisa bertahannya tuh kayak sampai 20 menit terus juga 20 menit ke atas itu kan sebenernya berarti mereka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih